selamat sore sahabat semua dimanapun berada pada sore hari ini saya kembali mengajak sahabat semuanya untuk melihat bagaimana suasana sawah yang berada di Jepang dulu waktu musim tanam saya juga pernah datang ke tempat ini oke sambil melihat kita melihat pelangi di atas kebetulan ada pelangi dan perkembangan padi di tempat ini bisa kawan lihat seperti ini padinya sudah mulai berbuah itu pelanginya yang di atas indah sekali padahal sore hari ini sangat panas sekali mungkin di daerah sana mungkin ada hujan gerimis kurang tahu juga di suasana panas seperti ini ada pelangi bisa kawan lihat ini padinya sudah mulai seperti ini berbuah tapi buahnya baru apa namanya belum berisi mudah-mudahan nanti kalau padinya sudah menguning saya sempat datang lagi ke tempat ini dan sambil kita melihat pelangi yang masih sangat inas sekali kelihatan ini ada pelanginya ada dua yang di atas satu tapi yang di atas agak tipis yang dibuka di bawah ini sangat debal dan kelihatan indah sekali Oh yang di atas sekarang semakin kelihatan warnanya itu sudah mulai mulai apa namanya menebal ya kita tunggu seperti apa nanti ya ini apa namanya sangat laki sekali sangat beruntung kita saya dapat melihat dua pelangi dari tempat ini meskipun yang di atas baru mulai kayaknya itu sudah mulai kelihatan mulai warnanya sudah mulai menebal nah mudahnya yang di atas kelihatan juga di kamera ya kelihatannya tapi sangat tipis sekali sudah mulai menebal kawan-kawan itu yang di atas warnanya sudah mulai kelihatan dengan jelas selamat menikmati oke kawan kita lanjut saja perjalanan kita mudah-mudahan nanti kita bisa lihat dari tempat lain pelangi ini jauh di depan sana itu real kereta api itu keretanya lewat mungkin kelihatan di kamera di sini juga banyak sekali capungnya kawan mudah-mudahan ini kelihatan di kamera ya ini ah ini capung ini yang terbang 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 itu capung banyak sekali capungnya kalau di sini capung kalau di bahasa Jepangnya itu namanya dombo jauh ini kalau di tempat saya nih capung bangkok yang ini kalau di tempat saya nih capung bangkok atau capung kok kalau di bahasa Bali ini ada ini sama sekali bentuk dan warnanya sama kelihatan nggak ya ah di atas bang padinya sudah menghijau dan sudah mulai dombo buah menurut teman ini apa ini buah apa bunga ya karena masih menghadap ke atas belum merunduk dia ini airnya masih banyak sekali rata-rata usia padinya sama ini ular mamusi sahabat tapi ini sudah kayaknya sudah mati seperti ini mamusi ini racunnya mirip dengan racun ular kobra ini ular yang paling ditakuti di Jepang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton ini juga sama padinya di sini di sini sawahnya tidak begitu luas tapi kelihatan sangat indah karena padinya sudah tinggi dan kelihatan sangat hijau sekali ini sudah jam 5 sahabat karena itu ada musik untuk mengingatkan jam setiap jam 5 setiap jam setiap jam 5 setiap jam setiap jam 5 ini tidak akan keluar sistem irigasinya seperti ini kalau di Jepang itu digasi menggunakan swido apa namanya kran ini dibawahnya ini kalau dibuka ada kran dan pematangnya sekolah lihat itu dari beton ini jalannya sangat sempit sekali hanya cukup untuk satu mobil saja ini karena ada mobil datang dari belakang saya minggir satu mobil kalau ada motor datang dari depan harus minggir satu cuma pas satu mobil jalan ini sekarang karena sudah jam lima diatas jam lima sore cuaca mulai suhu mulai sejuk dan sudah ada beberapa orang untuk jalan-jalan dan di sawah juga petani sudah mulai melakukan aktivitas aktivitas seperti yang terlihat di apa namanya di layar itu petani sudah mulai melakukan aktivitas jauh disana ya di dalam oke ini air untuk irigasi di tempat ini kalau yang di kanan ini namanya haus di dalamnya terdapat berbagai tanaman mungkin di dalam apa yang ditanam itu kelihatan dari luar itu kelihatan tomat bisa kawan lihat itu diupuk barat itu ya mungkin itu barat karena saya tidak tahu barat itu mataharinya sudah mulai melakukan aktivitas jauh disana tapi kalau saya lihat itu di timur tapi kemungkinan itu barat karena matahari tenggelam di sebelah sana oke kawan semuanya semoga video ini dapat menghibur seperti ini suasana persawahan yang ada di ini tempatnya berada di hirakata oke sampai disini video saya hari ini semoga semoga dapat menambah wawasan kawan semuanya jangan lupa dukung channel ini dengan like komen dan subscribe oke sampai jumpa dan bye bye oke ya 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 ya